musik 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 kalau misalkan kerja gini nih dari pagi ketemu malem ya kan capek buat gue tapi kenapa ya itu mobil putih deh kita itu ngikutin gue mulu apa begal ya gak tau sih apa virasat gue doang soalnya gue itu pas lagi ngisi bensin diikutin sama dia untuk berjaga-jaga aduh gak ada lagi ikut topeng gue bawa pesto gak gak ada pronya ya apa ada ya kok gak bisa ya ngambil pesto atuh gak ada gak ada puronya mau gak mau baseball sih ikutin aja ya kenapa-napa gue pentung nih orang ikutin gue gak nih dia itu ngikutin gue lantai relax relax tuh ngikutin gue mulu ya ntar gue pulang ke rumah dulu dah masalahnya gue gak ada senjata takutnya dia apa ngikutin gue manggil backupnya gitu kan gue ngeri tuh ngikutin gue mulu asli oh oh curiga gue coba ya kalo misalkan memang ini di depan gue belok kanan dia belok kanan hmm fix berarti dia ngikutin gue hmm gue belok kanan nih dia ngikutin gue kalo misalkan dia belok kanan fix dia ngikutin gue nih hmm bener kan hmm bener kan ngikutin gue dia bener oke cafe bin nih cafe bin kan rame ya lagi sepi lagi cafe bin santai aja relax siapa itu ya tapi ya penasaran gue juga orangnya siapa yang ngikutin gue ada masalah apa sama gue oke gue belok kiri aduh asli deh yang ngikutin gue gue bikin hilang jejak gue nih astaga naga oh dong kenapa harus panik sih kayaknya kehilangan jejak sih sampai gak kehilangan jejak sih gak mungkin kan kehilangan jejak kan iya iya kehilangan jejak iya kehilangan jejak siapa tapi orangnya yang ngikutin gue tapi tapi gue penasaran yang ngikutin gue itu siapa dari tadi macem macem mau gue kenapa pengikutin saya eh kenapa pengikutin saya udah tadi cewek cewek ngikutin gue jun jun junior hah kamu junior kan ini siapa junior ini rara rara junior kemana hah hah rara ini rara jul kamu kemana hah kamu jah ini kok rara disini aku cari kamu tau tau dimana jun dari sini aku tanya mahes katanya kamu pergi ke kota asal kamu lahir mahes kamu jahat jun hah aku telepon kamu gak angkat aku sms kamu juga gak bales ehh karena ada permasalahan pribadi yang jun gak bisa kasih tau ke rara tapi gak kayak gini jun yaudah jun minta maaf jun gak tau rara nyariin jun kemana-mana ada masalah pribadi yang gak bisa jun ceritain ke rara bentar bentar deh rara kok bisa naik mobil selama ini rara berusaha buat bisa nyari jun kemana-mana biar gak ngerepotin orang emang belajar mobil sama siapa rara belajar sendiri belajar sendiri iya jun jahat lah terus mobil ini rara dapet dari mana rara nabung kemarin kerja kapan rara ke kota ini baru seminggu yang lalu rara tanya sana sini gak ada yang tau tentang jun astaga naga aduh jun minta maaf ya rara jun jahat maaf jun gak bisa ngabarin rara jun minta maaf jahat jun gak tau rara kesepian kesepian iya rara cari informasi tentang jun udah ada yang tau kata mahez cuma pulang kampung lu wak mukanya rara cari tau kampung jun udah seminggu rara nyariin jun gini deh yaudah 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 oke oke kalo gitu lebih enak mobilnya rara parkir di rumah aku aja nanti kita cerita di jalan aja ya yaudah rara ikut jun aja oke 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 lah rara what sumpah gua keren siapa pe pengen nunggu gua kemplang rasanya tadi tuh astaga seniat itu kak dia belajar mobil demi nyari gua oh gila dulu dia gak bisa naik mobil sama sekali bisa cuman masih kayak kagau gitu loh kayak nabrak-nabrak hmmm pake mobil gua atau pake mobilnya si rara ya pake mobilnya si rara aja deh pake mobilnya rara aja ya pake mobilnya rara aja ya ini rumah jun ini rumah jun ini rumah jun iya itu kunci jun lupa yaudah ya masuk ini rumah jun iya jun baru beli sih bentar kok rara tau kalo misalkan itu jun iya udah berapa hari rara ngeliat jun cuma rara gak berhasil ngikutin jun junnya cepet oh maksudnya sempet ketemu jun di jalan rara udah beberapa kali ngeliat jun di jalan di restoran di tempat bensin oke rara udah berusaha ngikutin tapi di kehilangan jucak ee oke deh kalo gitu tadi juga rara ngeliat jun di pembensin makanya rara ikuti rara mau di dalam atau di luar aja harus ada aduh maaf ya ee rumahnya dalamnya agak berantakan belum aku bersihin gimana kalo misalkan di luar aja dulu iya udah gak apa-apa gak apa-apa ya kesini rara rara seminggu yang lalu udah di kotain nih oh iya iya kah nih rara kesana tuh bisa liat pemandangan tuh terus rara tinggal dimana di apartemen deket ini di apartemen iya rara tinggal di apartemen mana di deket kantor wali patah rara lupa namanya berapa perbulanya hmm berapa ya rara lupa ah iya kah iya baru seminggu soalnya terus yakin rara itu bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya rara bisa kan rara disini juga udah mulai kerja emang kerja apa tuh kemarin udah coba kerja bus kerja bus terus terus kerja petani juga pernah iya terus jahit juga rara pernah tapi paling enak kerja bus sih cukup terus terus selama di kota kemarin rara ada masalah gak dia papain sama orang gak enggak semuanya baik kok sama rara semuanya baik kan temen-temen mekanik rara baik-baik mereka yang ngelindungin rara kemarin selama selama jun gak ada ya ada alasan pribadi yang jun gak bisa kasih tau ke rara terus rara ada makanan ada ada makanan minuman juga stok di apartemen ada ya ada jun gimana kabarnya jun baik rara gimana rara juga baik maksudnya kenapa jun bisa gak ngabarin rara sama sekali karena yang tadi jun bilang ada alasan pribadi yang jun gak bisa kasih tau ke rara emang jun gak tangan sama rara? tangan? terus kenapa gak cari rara? ya ada sesuatu hal yang bahaya ya takutnya nanti rara malah yang dicari makanya gak mau ngelibatin rara dalam masalah tersebut kayak gitu alasannya ya kayak gitu ya rara rara aja berusaha nyari jun kemana-mana justru kalo misalkan rara deket sama jun takutnya rara yang dalam bahaya itu rara kira jun udah sama temen-temen lain enggak jun masih sendiri disini malah jun kangen sama rara ngasa? iya kangen kepikiran juga kenapa-napa si rara tau-tau nya ya baik-baik aja sih malah yang jadi malah yang jun pikirin rara mau cowok lain malah enggak rara nyariin jun kemana-mana buktinya rara kesini nyariin jun ngapain nyariin jun? iya rara penasaran sama kabarnya jun ya berarti kangen sama jun kali iya iya tapi ini gak cari rara iya iya karena yang jun bilang jun tuh takut kalo misalkan ada bau-bau namanya si rara masuk ke dalam masalah ini nanti rara yang dicari gitu gitu sih yaudah deh gini aja ya sebagai permintaan maaf jun jun traktir makanan yang enak paket banyak itu ada di kota ini apa tuh? ada di coffee bean cuman gak tau sih udah buka atau enggak mau coba kesana gak? boleh yaudah ayo oh iya sempet ketemu sama kek gak? belakangan di kota kemarin emang kek ada disini juga ah bukan jun nanya sempet ketemu gak terakhir gitu sama si kek di kota kemarin atau kabarnya kek gimana tau gak? soalnya jun sms itu gak dibalas-balas enggak rara gak pernah ketemu kek juga rara gak pernah ketemu siapa-siapa selain mahes mahes doang ya? iya soalnya si kek gak ada kabar juga gak tau nih emang emang jun gak kontek-kontekan juga sama kek? udah ya coba sms telpon gak diangkat sama sekali itu gimana kalau misalkan takutnya di apartemen bahaya kalau rara mau main ke rumah sini kabarin jun gak apa-apa lagi pula jun disini juga sendiri kok oh iya jun kan tengah cerita kenapa punya ibu ibu iya ibu ada iya sama adik bukan disini nah cuman ibu bilang adik tuh nyusunin aku di kota kemarin nah terus? nah cuman pas lagi di otw ke kota kemarin nah jun kan otw kesini nah terus aku tanya-tanya kabar dari adiknya aku itu gak ada kabar lagi gak tau kayaknya udah keenakan takut bandel disana gak ngerti oh iya iya katanya dia udah gak tau dia udah punya keluarga sendiri gak tau keluarga apa yang dimaksud sih iya iya pokoknya sampe kalo dia kenapa-napa ya jun harus turun tangan iya kemungkinan malah jun bakal nyamperin lagi di kota kemarin oh tapi rara gak sempet ketemu sama adiknya jun sih oh gak sempet ya enggak ya udahlah percaya dia kuat ke orang itu iya sih eh kakaknya aja kayak gini adiknya ya 11-12 paling kayak gini gimana ya kayak gini nih kayak gini kayak gini kayak gini apa ya kayak gini kayak gini astaga naga aku tuh baik rak iya baik tapi tapi apa tapi kayak gitu gak ada tapi-tapian ada iya itu kayak gitu yaudah kalo misalkan memang rara pengen main ke rumah sini kabarin jun aja iya jun pasti dateng rumahnya jun gede banget nomornya rara berapa? nomor aku soalnya baru hmm rara gak mau kasih kok gak mau kasih ya rara males kok males iya masa harus rara yang nyari jun? iya jun gak pernah nyariin rara kan udah dibilangin yaudah next pertemuan aja nanti rara kasih nomornya yaudah terserah rara sih kalo jun bisa nemuin rara kira pasti yaudah terserah rara aja jun kayak gini ya takut rara kenapa-napa intinya gitu iya buktinya apa rara gak kenapa-napa iya emang gak kenapa-napa yaudah nih rara kasih nomornya nah kuat cepet eh iya biar gampang rara nang aja kangen iyalah berapa sebentar nih catat apa nomornya 825 825 018 ya 31 coba ya telepon nih tes siapa tau aja nanti nomor ibunya dikasih iyalah kan nolah gak ada ibu nah masuk gak gak ada gak ada nomornya bener gak coba bener kok 825 018 31 nah nih ada nih ada ada ya ada ada nah yaudah itu save aja nomornya Jun oke yaudah sebagai permintaan maaf Jun traktir pokoknya di tempat ee restoran yang enak banget rara pasti suka kan rara tukang makan orang ya kan iya yaudah yaudah ayo rara lapar lapar kan capek nyariin Jun kemana-mana yaudah sini sini kangen kan sama Jun Jun juga kangen sama rara hmm yaudah Jun traktir nih yuk 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 udah lama banget gak ketemu sama rara iya udah berapa tahun ya berapa tahun 5 tahun kayaknya iya 5 tahun lebih kurang lebih rara berubah gak berubah makanya Jun gak ngenalin rara sama sekali tadi iya rara abis potong rambut bagus kok sama lebih lebih ngerawat diri aja nanti rara mau ini mau cari pekerjaan yang ada disini di kota ini dia lagi butuh pengacara rara kebetulan kemarin rara abis kuliah oh rara maksudnya pengen jadi pengacara iya lagi mau wah bagus tuh apply bagus 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 tapi belum buka tapi belum buka ini pake mobilnya rara aja ya yaudah kayaknya harus ini deh cuci mobil dulu ini mobil rara kotor nanti Jun bayarin deh ini kayaknya juga belum di service nih iya tadi ketabrak pas lagi ngikutin Jun ketabrak iya iya ampun sempet-sempetnya ketabrak takut kehilangan jejak lagi ya iya kemarin rara udah ngikutin lagi kehilangan jejak terus semuanya rara tadi lebih cepet jadinya nabrak tapi akhirnya juga kehilangan jejak juga iya rara bingung tadi pas di itu persimpangan itu eh eh udah ilang rara bingung mau lurus atau bener yaudah ini cuci mobil dulu ya gak enak kalo misalkan ke cafe bintu nanti kotor kayak gini iya tapi mobilnya bagus nih ini SLM AMG kayaknya iya ini direkomendasiin sama bos rara kemarin bos rara? emang siapa tuh bos rara? iya bos mekanik bos mekanik? iya saw chin? iya oh saw chin? iya waktu di kota sana oooh se saw chin juga sempet aku telepon terus soalnya aku pengen buka usaha pdm gitu oh iya nah iya karyawan yang pengen aku rekrut itu ada saw chin Michael oh terus sama Kenjo itu temen temen rara semuanya oh gitu enggak mereka soalnya tau tentang mobil makanya iya mereka Jun pengen rekrut mereka ya mereka orang-orang yang hebat loh iya kak iya iya berarti berarti mereka bakal ada di kota ini dong? emm kemungkinan kali ya soalnya ya aku tawarin dengan gaji ya itu rahasia lah perusahaan perusahaan pribadi perusahaan intinya tuh bakalan aku ngerekrut mereka oh jadi mereka yang akan ngalah pdm ya iya oh keren nanti di bawah naungan aku nanti rara akan sering-sering kesana nah sering-sering aja tuh kan itu temennya rara juga kan? iya semuanya nah yaudah rara kenal itu temen deket kan? iya temen deket soalnya Jun sering ngeliat juga mereka baik banget semuanya sering ngeliat rara juga sama mereka iya iya mereka baik-baik semuanya rara nah semuanya aja ini udah rame kan? oh buka nih ntar parkir dulu ya parkir disini kah? ya parkir disini nih jangan lupa kunci mobilnya ya iya iya yuk ada paket ada paket ada paket cost terus ada paket Big Mac nanti pilihnya paket Big Mac aja ya oke oke nah coffee bean ternyata rame buat ya tapi si rara tambah caem juga caem ya om pedagang ada ga om? gaada 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 siapa nih? iya gaada baju kuning aku rara astaga gaada gaada pedagang ya gimana nih? beli aja di warung soalnya disini murah om aduh gane ya emang gaada lagi selain disini? yaudah nih sini rak iya halo 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 ih rara terkenal ya di kota ini ya iya rara kemarin baru masuk ini pas lagi rame orang-orang kenalan iya pak halo 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 ada kenalan mekanik ga nomernya? kenalan mekanik? iya gaada si aku ada siapa mungkin nomernya kalo mekanik paling sms aja tuh kan ada iya soalnya ga dibalas-balas dari kemarin dari kemarin? iya aduh 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 pusing aduh pusing gue pedagang ada ga? kurang tau sih pedagang gaada sih om tadi aku cek gaada ya iya gaada ya ini siapa nih rara iya iya rara mana om oman lo? om oman om oman kenjo 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 om oman asbah kenjo om oman aduh 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 abang-abangan aduh aduh ini bapak pacarnya ya? saya bukan pacarnya om saya bukan pacarnya om siapa? saya temennya si rara punya abang-abangan om oman iya ngapa om lagi gue sumpah astaga naga halo halo siapa nih? aku junior nih siapa nih? junior suharto sah? siapa om? suharto suharto? oh om suharto lagi nunggu pedagang juga ka om? iya nunggu nih iya nunggu nih iya aku juga lagi nunggu pedagang aku rampak juga astaga naga emang bisa dirampok om? bisa sih kalo bisa dirampok 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 bisa gak? dari mana? aku dari rumah aku kesini sih halo om halo iya halo halo ingat aku enggak? siapa? yang ketemu di rumah sakit oke taksi ya? iya iya oh iya astaga aku emang suka lupa ingatan hayo lo ini om siapa nih? aku Andi om oh om Andi? iya hmm gimana kabar hari om? baik om bang Andi bang Andi gimana kabarnya nih? Alhamdulillah om wah bagus dong berarti iya ee ini aku lagi nunggu pedagang iya sama aku nunggu pedagang ini katanya ya pedagangnya lagi itu beli stok katanya bahan makanannya kurang nyetis katanya om oh berarti memang beli bahan-bahan dasarnya dulu tuh iya om Andi ee aku ngomong-ngomong sebentar sama Rara dulu ya oh iya om oke thank you Andi iya mari om Rara iya Rara punya om? om enggak ngaco tadi itu maksudnya kenjo-kenjo yang waktu yang pengen usaha bareng enggak enggak tadi om-om itu loh ngomong loh enggak mereka tuh suka kayak gitu suka kayak gitu gimana itu IMS loh mereka tuh temennya kenjo temennya kenjo dia suka bercandain gitu tapi maksudnya apa om-om tuh? mereka suka bercandain gitu parah sih kalo misalkan bener semuanya semuanya suka bercandain gitu eh Jun hati-hati ya kalo ngomong hati-hati kalo ngomong jangan percaya sama omongan orang apalagi orang ini saya jangan dipercaya gitu jangan dipercaya gitu jangan dipercaya gitu enggak aku juga gak kenapa-napa aku gak kenapa-napa eh iya aku ibu Rara kayaknya panik banget panik? iya ini temen saya soalnya saya sering bercanda-bercanda sama si ibu Rara ini enggak kaget aja om si Rara ini punya om-om itu perasaan enggak masalahnya enggak aku ngajarin itu yang bener gitu jangan sama om-om sama om-om ya gitu ya yang muda ya boleh dah sama abang atau gak sama bapak juga bapak masih muda nih hmm ya pokoknya jangan sama om-om aduh jangan sama om-om gak kotik kalau jadi om-om gak lagi fitnah ya pak ya aku pusing aku pusing aku pusing aku pusing aku pusing jangan pusing jadi tadi bercanda ya om Oid ah bercanda pak bercanda tadi sempet kaget aja ya tadi aduh santai aja santai aduh yaudah kalau gitu lah itu jandang kita oke bang Wahid jandang kita-kita ini akhirnya bener kan sih Rara punya om-om enggak Rara sih gak punya omnya kakek ya Rara kakek kakek Wahid enak aja lu masih muda lagi nunggu pedagang juga nih bang Wahid iya aduh kurut kosong nih iya makanya nih belum ada pedagang kayak lagi tanya-tanya di twitter tuh oh iya terus ada shout-out twitter nih ada yang nyawet gak gak ada gak ada kah oh iya cuma satu yang ngomong harusnya rame udah ganteng terdatangannya lapar bro butuh somay oh iya belum masuk kota kali ya udah pak ada di kota satu pak cuman gak tau keberadaannya gimana hmm yaudahlah kita tunggu aja ya iya iyasi drin ngomong Pak aku Junior oh pak Junior iya ini Bang Wahid temennya Rara iya Pak iya temennya Rara kan oh iya betul hmm salam Terkenal salam Terkenal Pak ya iya Oh biar nanti duit Oh emang gini nih emang Kalau usaha rumah sakit Kayak gini nih usaha rumah sakit Iya pak usaha rumah sakit Tapi itu salah ya pak wah Betul itu salah Saya lagi memberikan contoh yang salah Contoh yang baik itu bukan seperti itu Tapi ya bersyukur nih Tidak ada korban di masyarakat Itu contoh yang baik Nanti saya sedang mencontohkan sesuatu yang salah Yang menguntungkan Yang menguntungkan rumah sakit Bukan menguntungkan saya Kalau saya tidak menguntungkan rumah saya Saya ingin menguntungkan warga dan masyarakat Cakep itu Sumpah omongannya Kembaikan busitnya itu pak Kok banyak busitnya pak saya bener pak Apalagi yang mau ditanya Tapi Kita ini kerja ini kan untuk masyarakat Untuk kesehatan Tapi dengan omongan mbak Pak itu kayak apa ya Kenapa ibu rara Kenapa rara Kenapa rara Kenapa rara Ini kayaknya udah kelamaan Ini nih udah nunggu pedagang lama Jadi gini nih Itu pak Efek perut saya ini lapar Bapak tau gak Itu dia makanya Nah saya juga ini Pedagang ini kan Terima oleh masyarakat Kan kita beli juga bukan gratis Yaudah lah kalau gitu Saya ada stok juga sih pak Di rumah saya Pau It Wih Apa sih Kira-kira Stoknya stok emas banyak Kagak ada Mana ada Saya juga Saya kerja penjahit Saya kerja bus Buat bertahan hidup juga Sama Mantep pak Itu bagus pak Kita harus Bekerja yang halal pak Jangan yang aneh-aneh banget Itu dia tuh Yaudah nih pak Wahid Aku pulang ke rumah dulu ya Iya Saya juga mau keluar sakit Nih Makasih ya Ibu rara Ajak aja ini Kisip nih Ajak apa Ajak apa pak Wahid Emang iya Emang pengen diajak Iya Ajak pulang maksudnya Jagain nih Kalau gak dijagain bahaya Bahaya Aduh Pak Wahid ya Yaudah pak Wahid Saya duanya sama rara ya Oke Oke Terima kasih pak Wahid Sampai ketemu Mangat Joss Nungguin berdagang kan Kok ada makan minum gak Aku Di rumah sih Aku Pulang ke rumah dulu ya Oke Joss Kok di mata rara Mobilnya masih kotor aja Iya Emang kotor Kita belum cucuk mobil tadi Udah Ternyata debunya itu Debunya Kuat banget Iya tuh Parah sih Si rara Kalau bener Punya om Enggak Itu tuh bercanda Anakku sama Pak Wahid Parah Sama temen-temen Kayak gitu Enggak Teng aja Dia juga bercanda kali Mau lihat aja reaksinya Si rara kayak gimana Kan Kenjo juga udah lama main sama si joss Gitu Iya Jadi kenal kan Sama Kenjo Sama Michael Sama Pak Sachin Serara Mau gimana Mau pulang ke apartemen aja Atau gimana Iya nanti Rara pulang ke apartemen Sama rara mau pulang kemana Ya kalau orang-orang yang mau nginep disini juga gak apa-apa Hah Nginep Eh ya nginap Ah gak mau Yaudah rara mau santai-santai dulu disini Iya Yaudah kalau gitu Ntar apa kata orang kalau orang-orang yang nginep disini Ya kan di luar Gak mau di dalam lah Maksudnya di luar Rara tidur luar Iya Rara tidur luar lah Hap Ya hap Ia hap